Semua terkena. Nah, Presiden itu selalu membela raya kecil. Jadi, banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu. Dan banyak hoax. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di Jinyang, tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Itu. Jadi, ya ini. Jadi, kadang-kadang tokoh-tokoh kita lihat benar, dia yakin dia benar, dan dia, tapi dia tidak, dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu, selalu diadu domba. Saya pikir ini suatu hal yang sering kita dengar, pengelian isu. Tetapi, saya hanya berdarah, berharap, berdoa, semoga siapapun di dalam pemerintah, termasuk apa ratusan keamanan, ada kesempatan lu waktu membaca, membaca pasal undang-undang ini. Setelah membaca, dia membayangkan bahwa dia punya anak. Anaknya nanti lulus dan bekerja di mana pun juga, kalau dia bukan owner, jadi dia pekerja. Benar-benar mensimulasikan, setelah itu, baru ada kesadaran. Udang-Udang Cipta Kerja, tidak hanya tentang itu, tapi beberapa, sebelas kalau ya, ada sebelas. Ada penyerdanaan perizinan tanah. Betul. Ada juga persyaratan investasi yang juga dimudahkan. Ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM. Jadi, kooperasi cukup, kalau tidak salah, 9 orang. Dan tidak perlu ada izin, hanya pemberitahun saja. Kemudian ada kemudahan berusaha, dukungan riset, inovasi, administrasi pemerintahan, juga mau disederhanakan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek-proyek pemerintah, dibentuk kawasan-kawasan ekonomi khusus. Jadi, banyak sekali yang mau dilatihkan, disederhanakan, birokrasi dipangkas, supaya timbul pertumbuhan. Ingat bahwa masyarakat kita ini sudah kripis, kemudian mempunyai berbagai cara dengan media sosial, dengan IT, dan lain sebagainya. Mereka tahu semua, mereka tahu semuanya. Hanya mereka kadang-kadang tidak berani menyampaikan pendapat. Tapi dengan cara-cara ini, bisa mengeluarkan informasi ini. Jadi, apapun yang dilakukan, pasti semuanya ini kebenaran akan muncul. Kebenaran akan muncul, walaupun disembunyikan.